Shalom saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, betapa baiknya cinta kasih Allah dalam kehidupan kita, hari lepas hari tiada putus-putusnya, dan tentu kita harus mengucap syukur kepada Allah sang pemberi kehidupan. Hari ini firman Tuhan menyapa kita dalam program persiran terambil dalam amsal ke-16 ayat yang ke-9 demikian, hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, seorang anak kecil mengajak ayahnya bermain kembang api di tengah kerumunan orang banyak, tapi sang ayah tidak memperbolehkannya. Tentu saja sang ayah sudah berpikir bahwa hal itu membahayakan, dan pasti si anak tidak akan mengerti dampak dari permainan itu. Pasti anak itu akan merengek, anak itu akan meracuk bahkan sampai menangis, sebagai protes keinginannya tidak terpenuhi. Pertanyaannya adalah, apakah ayahnya egois dan tidak mengerti keinginan bermain dan keinginan daripada si anak itu? Seringkali kita juga seperti itu dalam merancang dan merencanakan atau menghadapi kehidupan kita. Kita selalu menghadapi kehidupan dengan keinginan dan kemauan kita saja, seperti anak kecil tadi tanpa tahu akibat yang akan menimpa. Nasfirman Tuhan hari ini mengatakan, hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang akan menentukan arah langkahnya. Apakah Allah mengekang pemikiran manusia? Sama sekali tidak, sebab Allah selalu mendasari segala perbuatannya berdasarkan kasih dan kesetiaan. Kita bisa melihat perbuatan Allah terhadap orang bersalah, yaitu diampuni. Langkah orang diarahkan ke arah yang tidak tersesat. Jika Allah adalah tolok ukur bagi segala sesuatu yang kudus ini, ini sebabkan hanya di dalam dirinya lah terdapat kebenaran, kebaikan, dan kekudusan. Karena itu ia sangat membenci dan tidak bisa melihat kecongkakan, kejahatan, kebohongan. Sebaliknya ia berpihak serta membelak orang yang benar. Jadi Allah dengan segala kemahakuasaannya, mengatur dan mengarahkan hidup manusia, dan itu semua demi kebaikan manusia. Kalau ada ungkapan yang mengatakan manusia berencana Tuhan yang menentukan. Sesungguhnya Tuhan bukan membatasi dan membuat manusia tidak bisa berpikir dan mengatasi persoalan hidupnya. Tetapi sesungguhnya manusia memiliki kebebasan berpikir dan kebebasan berganda, diperbolehkan untuk melakukan segala hal. Biarlah ia membentuk rancangan-rancangannya dan menyusun rencana-rencananya, sebaik mungkin seperti yang dibikirkannya. Tetapi bagaimanapun juga, manusia tidak bisa terus bekerja tanpa bantuan dan berkat daripada Allah. Yang menciptakan manusia, dan mengajarkan kepada kita apa yang harus kita katakan. Bahkan Allah dengan mudah dapat dan seringkali menggagalkan tujuan-tujuan manusia, dan mengajarkan perhitungan-perhitungan mereka. Supaya manusia tidak jatuh dalam keberdosaan yang menyesatkan. Marilah saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita senantiasa mengakui bahwa jalan Tuhan bukan jalan kita. Maka jangan pernah bimbang dan ragu, serahkan semua pergumulan kita kepadanya, maka lihatlah pertolongannya ajaib tepat pada waktunya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan tolong kami, agar kami hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Maka ajari kami untuk tetap percaya kepadamu. Terima kasih Bapak Surgawi, kami serahkan sepenuhnya hidup dan kehidupan kami dalam pengasian Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.